Tidak boleh ada stunting lagi di Republik Indonesia Tidak boleh ada anak yang lapar lagi di Indonesia Tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak minum susu lagi Seorang pemimpin harus bisa merasakan rakyatnya Hidup LDI Bersama kita maju Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala'ilihi wa'asubihi ajmain amal badu Sudara-sudara sekalian sebagai bangsa yang bertakwa Bangsa yang beriman, bangsa berjuang Marilah kita tidak henti-hentinya memanjarkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan Salawat dan salam Kita haturkan kehadirat junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah Yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban Sudara-sudara sekalian Yang saya hormati Ketua Umum DPP LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kiai Haji Kriswantosantoso yang saya muliakan Ketua Dewan Penasihat Pimpinan Pondok Pesantren Min Hajro Shidin Kiai Haji Edy Suparto Yang saya hormati dan saya banggakan Dewan Pakar LDII Dr. Katno Hadi Dewan Penasihat Pusat Kiai Haji Lukman Hakim Kiai Haji Sultan Olya Yang saya hormati dan saya banggakan Kiai Haji Ahmad Fawaz yang saya hormati dan saya banggakan Para ulama Kiai Bapak-bapak ibu-ibu Seluruh keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan Saya ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Atas kehormatan yang diberikan kepada saya Diundang dihadapan Rakernas LDII tahun 2023 ini Saya merasa Ada suasana kebatinan yang khas Di tengah LDII Saya melihat wajah sahabat-sahabat lama Saya melihat Dan saya merasakan Getaran Semangat Semangat saudara-saudara sekalian Sebenarnya Saya merasa tidak perlu lagi Kasih visi dan misi Saudara-saudara sekalian Karena saudara sudah tahu Perjuangan saya dari sejak dulu Bagaimana Perjuangan saya Sebenarnya Sudah saudara Rasakan di hatimu semuanya Saudara-saudara Karena kita semua Sama anak Sebagai anak-anak Bangsa Indonesia Kita ingin Bangsa Indonesia Hidup terhormat Bermartabat Kita mengerti Kita faham Kita sudah tahu Betapa yang maha kuasa Memberi karuniah Yang begitu berlimpah-limpah Kepada bangsa Indonesia Tetapi Kita juga melihat Bahwa kekayaan itu Banyak yang tidak dirasakan Oleh seluruh bangsa Indonesia LDI ini Tadi disebut oleh Pak Jokowi Memang LDI ini Ciri khasnya ada LDI ini Pinter-pinter orangnya Aku lihat Expo tadi Saya terkagum-kagum Jadi memang Sebetulnya LDI tidak usah banyak Dikasih ceramah Dan sekarang Terbukti Semua indikator Semua pakar Semua institusi Ekonomi dan keuangan Di seluruh dunia Melihat Bahwa Indonesia ini Dalam waktu yang tidak lama lagi Akan menjadi Akan menjadi Salah satu ekonomi Terbesar Terbesar Di bumi ini Semua indikator Semua indikator mengatakan Menjelang 2045 Kita Bisa Menjadi ekonomi Kelima Bahkan mungkin Keempat Terbesar Di dunia ini Bisa 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 Kalau bisa Belum tentu akan Karena ada syaratnya Karena ada syaratnya Dalam peradaban manusia Kita faham Kita mengerti Bahwa Unsur Pimpinan Sangat Berpengaruh Dalam setiap kelompok Dalam setiap Kumpulan manusia Pasti Ada Yang Punya Bakat Punya Hasrat Memimpin Dan ada yang Tidak mau Memimpin Tidak ada masalah Karena manusia Ya itu Dan Yang mayoritas Menghendaki Ada yang Memimpin Dari kelompok 5 orang 10 orang Dan seterusnya Dari RT RW Dan seterusnya Di desa Dan seterusnya Ada unsur Pimpinan Ada unsur Yang tidak Yang pengikut Unsur Pimpinan Di mana-mana Di setiap lapisan Disebut Unsur Elite Unsur yang diatas Memimpin Jadi Dari semua Kajian Yang ada Yang menilai Bangsa Indonesia Sekarang Mereka mengatakan Indonesia punya Potensi Akan menjadi Keempat Kelima Keenem Ekonomi terbesar Di dunia Hitungannya Adalah Terima kasih Ini memang LDI Semangat Bukan main Dan LDI Ini Saya lihat Dan saya Mengerti Dan saya sadar Ini LDI Ini Disiplin LDI Ini Kayak Tentara Eh Eh Aku ini Gini-gini Mantan Jenderal Jenderal Ketua Umum Ipsi Enggak diganti-ganti Aku minta diganti Kalau aku enggak diganti Sekjennya enggak boleh diganti juga Enggak, saya merasakan Ini LDI ini kayak tentara Disiplin, semangat Sedikit-sedikit tepuk tangan Tepuk tangannya keras lagi Begini saudara-saudara Kita harus koreksi diri Kita harus koreksi diri Bangsa kita Kita bangga dengan bangsa kita Tapi kita harus koreksi diri Bahwa bangsa kita ada sifat-sifat Yang kurang terpuji Satu Memang Kadang-kadang kurang semangat Kedua, kurang menghargai Rekan sendiri Kurang menghargai Pemimpin sendiri Kurang menghargai Bangsa sendiri Yang dikagumi Yang asing Iya kan? Saya Demi Allah Tidak mengajarkan kita Untuk anti asing Tidak Kita harus belajar Dari manapun Tapi ada sifat Bangsa Indonesia yang Sebenarnya itu kalau bahasa Belanda Itu ya Pak Chris ya Itu bahasa Belanda itu Bunyinya Minder Wardah Hates Kompleks Itu bahasa Belanda Dengan logat Banyumas Minder Wardah Hates Kompleks Artinya Rendah 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 Diri Kita kalau lihat ini Kagum Iya kan? Lihat itu Lihat dari asing Kagum Saya juga termasuk Saya berdosa juga Saya waktu muda Saya ke Eropa Saya terkagum-kagum Yang Dikasih nasihat oleh NNMO yang kita Ojo Gumunan Ya Ojo Kagetan Waktu aku muda Sekarang masih muda Saya waktu muda Saya berdosa Saya Aku Gumunan Aku kagetan Aku terlalu kagum Waktu di Eropa pertama Saya lihat Waduh Gedung-gedung bagus Istana-istana Hebat Versailles Louvre Amsterdam Buckingham Palace Ini itu Kagum Lama-lama Setelah saya belajar Sejarah Eh Kekayaannya itu Dari kita Semua Mereka Mereka bikin itu Amsterdam itu Semua dengan Kekayaan dari Nusantara Dari pulau-pulau kita Kare, teh, kopi, lada Semua dari Nusantara Tapi kita harus Koneksi diri Ya kan Pemimpin-pemimpin kita Banyak yang lengah Ya Karena ini sifat Nah ini saya Boleh ya Pak Kiaya Aku Aku boleh Bicara Aku udah siapkan Teks sebetulnya Tapi aku ingin Bicara dari hati Gitu loh Kapan lagi Aku bicara Di depan LDII Ya kan Undangan ini Mahal banget Apalagi aku Suruh bicara duluan Jadi kembali ya Jadi Kita ini Kadang-kadang Terlalu kagum Tapi kita harus Koreksi diri Selalu Memimpin-pemimpin kita Banyak yang Dibohongi Oleh bangsa-bangsa lain Dan ini karena Watak kita Karakter kita Karakter kita ini Pada dasarnya Baik Bener gak? Kalau kita Kedatangan tamu Coba kita ingat Kita kedatangan tamu Iya kan? Tamu siapa saja datang Monggo Pinara Kalau perlu kita Diam-diam Ketetangga Pinjem gula Ngutang dulu Di warung Karena kita Mau hormati tamu Iya kan? Dan ini selalu Kita lakukan Kalau ada yang datang Ke desa kita Datang Terima kasih Silahkan Kita gak punya apa-apa Kita mau kasih Ini sifat Bangsa Indonesia Semua suku Semua daerah Sifatnya seperti itu Bener atau tidak? Orang tua kita Ibu kita Dari kecil Mengajarkan Iya kan? Nah Kalau besar Ya harus Jadi orang yang baik Orang yang Soleh Orang yang Bermanfaat Tidak boleh bohong Tidak boleh curang Tidak boleh kianat Tidak boleh menipu Benar atau tidak? Itu ajaran orang tua kita kan? Benar Ada budaya-budaya lain Yang tidak salah Mungkin itu budaya dia Pengalaman dia Ada disitu yang diajarkan Nak Yang penting Kamu harus Menang Bagaimana caranya Saya tidak mau tahu Diajarkan seperti itu Nak Yang penting Kamu harus kaya Tidak peduli Tidak peduli bagaimana caranya Kok kaya Ada Budaya seperti itu Ini Makanya kita Kadang-kadang disebut Clash Of culture Clash Of civilization Karena Mindsetnya berbeda Dengan kita Kita Tamu Ramah-tamah Kita Ada Pelajaran Gotong-royong Kita Tidak bisa Lihat Ada saudara kita Yang kelaparan Jadi Ini Mempengaruhi Pandangan Bernegara Dan Pandangan Berekonomi Saudara-saudara sekalian Ini Berpengaruh Karena Ada Negara-negara Yang Berazaskan Kapitalisme Neoliberal Kapitalisme Neoliberal Yang Diutamakan Adalah Keuntungan Si Punya Modal Si Kapitalis Yang penting Dia untung Dengan Modal Untung Dia tambah Modal Dengan tambah Modal Dia tambah Modal Lagi Dan Ujungnya Yang kaya Hanya Segelintir Orang Saja Itu Cocok Mungkin Untuk budaya Yang lain Dan Mereka Mengatakan Ini Pelajaran Mereka Mengatakan Greed Is Good Keserakahan Adalah Baik Ini Tidak Cocok Sama Budaya Kita Dan Agama Kita Kok Keserakahan Baik Keserakahan Bagi kita Akan Mengarah Kepada Kecelakaan Kepada Penderitaan Dan Inilah Sebenarnya Masalah Bangsa Kita Karena Elit Kita Banyak Belajar Di Barat Termasuk Saya Sendiri Saya Maaf Saya Didikan Barat Yang Saya Sebut Tadi Tadinya Saya Kagum Sama Barat Oh Barat Makmur Barat Menguasai Teknologi Etc 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 Kemudian Diajarkan Kepada Kita Demokrasi Dan Hak Azazi Manusia Tapi Kalau Ribuan Anak Di Bom Rumah Sakit Di Bom Orang Sipil Di Bom Itu Bukan Pelanggaran Hak Azazi Jadi Ada Pelajaran Hak Azazi Untuk Satu Kelompok Manusia Dan Ada Satu Kelompok Manusia Yang Bebas Itu Namanya Standar Ganda Jadi Sudah Sudara Kita Ini Bangsa Indonesia Ini Harus Melek Bukan Kita Benci Sama Orang Lain Tidak Tapi Kita Harus Sadar Bahwa Kita Bertanggung Jawab Atas Kesejahteraan Seluruh Rakyat Indonesia Karena Itu Saudara-saudara Sekalian Yang Dikatakan Oleh Banyak Pengamat Banyak Kajian Strategis Adalah Indonesia Bisa Menjadi Negara Hebat Dan Makmur Dengan Catatan Kalau Elitnya Bisa Kerjasama Kalau Elitnya Bisa Kerjasama Bisa Kolaborasi Dan Tidak Mau Main Menang Sendiri Ini Kuncinya Sudah Dan Itu Saya Yakini Saya Yakini Karena Itu Waktu Tahun 2019 Ya Kan Saya Kalah Gue Kalah Lo Ketawa Lagi Sedih Lo Kalah Tapi Tapi Pada saat Yang Kritis Itu Dimana Saya Melihat Pengikut-pengikut Saya Waktu itu Di Ujung Kemarahan Saya ingat Saya sadar Saya Mengerti Oh Hati-hati Indonesia Selalu Jadi korban Pecah Belah Selalu korban Adu Adu Domba Selalu Korban Davide Et Impera Ratusan Tahun Sejarah Kita Kita Di Adu Suku 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 Daerah Sama Daerah Agama Dengan Agama Mas Sama-sama Islam Bisa Di Adu Domba Pada saat Kritis Itu Saya Tidak Mau Saya Katakan Marilah Kita Hindari Perpecahan Dan pada saat itu Pak Jokowi Yang menang Dia Mengulurkan Tangan Dia Mengajak Saya Bergabung Dia Mengajak Saya Bersatu Dia Memberi Kesempatan Saya Untuk Berbakti Dan Mengabdi Bersama-sama Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Sudara-sudara Pak Jokowi Kalahkan Saya Tapi Saya Punya Instink Saya Punya Firasat Pak Jokowi Ini Hatinya Baik Niatnya Baik Hasratnya Baik Sama Dengan Saya Kenapa Kita Tidak Bisa Kerjasama Kalau Niat Kita Sama Hasrat Kita Sama Ingin Berbakti Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Kenapa Kita Tidak Bisa Bekerjasama Siapa Yang Nomor Satu Siapa Yang Nomor Dua Siapa Nomor Tiga Tidak Ada Urusan Itu Tidak Penting Kita Bersatu Untuk Rakyat Kita Rakyat Kita Membutuhkan Seluruh Elit Rukun Seluruh Elit Bisa Kerjasama Kadang-kadang Sulit Kadang Memang Tidak Gampang Karena Sifat Manusia Tapi Itu Yang Diharapkan Oleh Rakyat Kita Semuanya Jangan Sampai Terjadi Pemikiran Pemikiran Yang Terlalu Sempit Tidak Mengerti Negara Kita Luar Biasa Tidak Mengerti Negara Kita Begitu Kaya Dan Sifat Ego Sifat Ambisi Kelompok Yang Merupakan Fenomena Wajar Setiap Manusia Berambisi Punya Cita-cita Tetapi Waktu Itu Dibenak Saya Untuk Apa Saya Jadi Presiden Kalau Negara Kita Penuh Dengan Kerusuhan Kegaduhan Dan Kekerasan Saya Tidak Mau Saya Tidak Mau Maaf Tapi Dengan Hubungan Baik Dengan Persaudaraan Dengan Persuasi Dengan Bicara Itu Itu Saya Belajar Bahwa Kadang-kadang Capek Capek Bicara 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 Tapi Bicara Meyakinkan Memberi Argumen Memberi Data Memberi Pandangan Memberi Pendapat Jauh Lebih Baik Daripada Gontok-gontokan Daripada Saya Kira Para Ulama Yang Paling Tahu Ini Pun Juga Ajaran Daripada Kiai-Kiai Saya Bahwa Kalau Bisa Kita Membuat Perbaikan Perubahan Dengan Kata-kata Dengan Menyakinkan Dengan Mempengaruhi Jadi Karena Itu Sudara-sudara Saya Membuat Buku Di Mana-mana Saya Diundang Saya Bicara Dan Kalau Sudara-sudara Perhatikan Selama 20 Tahun Mungkin Vidatu Saya Enggak Banyak Berubah Inti Tadi Satu Kita Harus Kerjasama Inti Kedua Apa Yang Saya Ingin Sampaikan Adalah Bahwa Memang Bangsa Kita Cukup Lama Bangsa Kita Dibohongi Cukup Lama Bahwa Kita Tidak Percaya Diri Tidak Percaya Pendiri-pendiri Bangsa Kita Sebagai Contoh Ini Saya Mulai Kalau Kita Ingat Tujuan Nasional Kita Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Kita Undang-Undang Dasar 1945 Tujuan Nasional Kita Jelas Tertera Di situ Bahwa Tujuan Nasional Pertama Kita Adalah Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia Melindungi Berarti Bangsa Kita Ini Harus Kuat Bangsa Ini Pertahanannya Harus Kuat Karena Kita Pernah Dijajah Oleh Bangsa Asing Dan Bangsa Asing Karena Keramahan Kita Datang Tadinya Untuk Berdagang Lama-lama Tidak Mau pulang Kita Ramah Monggo Pinara Lama-lama Dia Tidak Mau pulang Dia Bilang Rumah Itu Rumah Dia Kita Jadi Kita Jadi Kacung Di Bangsa Kita Sendiri Di Rumah Kita Sendiri Karena Apa Karena Pada Itu Kita Tidak Kuat Makanya Pendiri-Pendiri Bangsa Kita Menaruh Tujuan Nasional Melindungi Tapi Banyak Tokoh Di Indonesia Yang Mengatakan Apain Bangun Tentara Yang Kuat Emang Kita Mau Perang Ada Yang Ngomong Begitu Saudara-saudara Sekalian Kita Tidak Mau Perang Kita Harus Hindari Perang Perang Itu Dasyat Tapi Ada Bangsa-bangsa Lain Yang Menggunakan Kekuatan Tentara Untuk Menindas Bangsa-bangsa Lain Kita Mau Ditindas Atau Tidak Tadi Bapak Presiden Mengatakan Kita Kira Ukraine Jauh Perang Ukraine Mempengaruhi Kita Disini Kita Kira Perang Digasa Jauh Perang Digasa Mengakibatkan BBM Seluruh Dunia Naik Mempengaruhi Kita Disini Dan Saudara-saudara Bangsa Kita Kaya Sekali Bangsa Kita Kaya Sekali Dan Karena Kekayaan Itu Jangan Mengira Tidak Ada Bangsa-bangsa Lain Yang Mengincer Kekayaan Kita Tadi Disinggung Nickel Adalah Mineral Ya Zat Yang Langka Yang Langka Tapi Di Abad Ke-21 Ini Nickel Sangat Menentukan Peradaban Teknologi Yang akan Datang Dan Kita Salah Satu Pemilik Nickel Terbesar Di Dunia Nah Kalau Kita Bicara Manusiawi Kalau Kita Punya Harta Tapi Kita Tidak Bisa Menjaga Harta Itu Kira-kira Kita Dirampok Atau Tidak Tidak Perlu Terlalu Pinter Untuk Faham Kalau Kita Diketahui Punya Harta Yang Banyak Tapi Dia Lihat Tidak Ada Usaha Untuk Menjaga Harta Itu Pasti Pasti Akan Diambil Ini Namanya Hukum Manusia Yang Kedua Kita Juga Tujuan Nasional Kita Sangat Jelas Bahwa Kita Memang Harus Memajukan Kesejahteraan Ini Tujuan Nasional Kita Harus Memajukan Kesejahteraan Kemudian Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Melaksanakan Keterima Dunia Dan Seterusnya Sudara-sudara Satu Dua Tiga Empat Ini Saratnya Adalah Bahwa Kita Harus Punya Banyak Sumber Daya Kita Harus Punya Banyak Uang Supaya Rakyat Kita Bisa Sejahtera Inti Masalah Yang Saya Sudah Bicara Selama 20 Tahun Lebih Dan Di Dalam Tulisan Saya Dan Nanti Saya Tinggalkan Adalah Bahwa Sudah Ratusan Tahun Waktu Jaman Belanda Dan Sesudah Merdeka Pun Dan Sampai Sekarang Sampai Beberapa Tahun Ini Terjadi Suatu Gejala Fenomena 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 Itu Adalah Yang Saya Sebut Net Outflow Of National Wealth Jadi Kekayang Kita Mengalir Keluar Negeri Karet Kelapa Sawit Kelapa Sawit Terbesar Di Dunia Produksi Karet 21 Komoditas Kita Unggul Di Dunia Tapi Hasilnya Diekspor Dan Uangnya Banyak Sekali Yang Tinggal Di Luar Artinya Bumi Air Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Milik Bangsa Indonesia Tapi Kekayaannya Tidak Tinggal Di Indonesia Ini Datanya Ada Semua Coba Diperiksa Jadi Perjuangan Saya Selama Sekian Belas Tahun Sekian Puluh Tahun Adalah Meyakinkan Elit Bangsa Indonesia Bahwa Ini Tidak Boleh Diteruskan Bahwa Kalau Begini Apa Bedanya Untuk Apa Kita Merdeka Untuk Apa Kita Punya Republik Untuk Apa Kita Punya MPR DPR Untuk Apa Kita Punya Presiden Menteri Kalau Kekayaannya Keluar Negeri Terus Disitu Perlu Ada Perubahan Dan Disitulah Kenapa Saya Maju Di Politik Dan Pak Pak Jokowi Setelah Beliau Jadi Presiden Di Dalam Beliau Lihat Angka-angka Tersebut Sehingga Beliau Dan Tim Inti Beliau Ambil Kesimpulan Yang Sama Ini Harus Dirubah Dan Beliau Canangkan Strategi Hilirisasi Tidak Akan Mengizinkan Bahan Baku Kita Dijual Murah Sebagai Bahan Mentah Sudah Terlalu Lama Sudah Terlalu Lama Barang-barang Kita dijual Mentah Nilainya Tidak Ada di Indonesia Dengan Hilirisasi Itu Ternyata Banyak Negara Berang Uni Eropa Berang Marah-marah Kita Gugat Ke WTO World Trade Organization Dan Kita Dikalahkan Kita Naik Banding Terus IMF Nekan Kita Alhamdulillah Pak Jokowi Ini Tidak Bergeming Dan Tidak Mau Di Intimidasi Dan Mengatakan Terus Hilirisasi Nickel Sudah Dilarang Sebentar lagi Boksit Dan Nantinya 21 Komoditas Akan Kita Paksakan Harus Diolah Di Dalam Negeri Jadi Sudah Sudara Hilirisasi Ini Saya Memberi Saya Lompat Lompat Karena Kalau Saya Urutan Ini Berurutan Slide Ini Ini Ada Ada 52 Slide Kalau Masing-masing 4 Menit Jadi Pidato Saya 4 Jam Saya Singkat Karena LDI Pinter Pinter Saya Hanya Sekarang Beri contoh Langsung Ke Nickel Minta Ditayangkan Ini contoh Ya 2017 Dan Sebelumnya Kita Masih Izinkan Nickel Diekspor Sebagai Bahan Baku Tahun 2020 Keluar Larangan Export Nickel Sebagai Bahan Baku Harus Diolah Kemudian Smelter Dipaksa Dibangun Tahun 2002 Produk Diekspor Sebagai Turunan Langsung Penghasilan Kita Naik Dari 3 Milyar Jadi 33 Milyar Dua Tahun Setelah Kebijakan Diambil Penghasilan Bangsa Kita Naik 1000% Ini Saya harus Akui Ini adalah Keberanian Presiden Joko Widodo Kadang-kadang Saya sebagai Mantan Tentara Aku lihat Beliau ini Tidak Pernah Kopassus Tidak Pernah Tapi Keberaniannya Mungkin Melebihi Semua Jendral Kali Itu Enggak Bergeming Terus Beliau Di Ejek Beliau Dihina Terus Beliau pernah Mengatakan Kepada saya Menhan Rakyat Kita Tidak Mungkin Makmur Bangsa Indonesia Tidak Mungkin Makmur Kalau kita Izinkan Terus Seperti ini Kita harus Hilirisasi Semua Bahan kita Harus kita Olah Di Republik Indonesia Karena itu Saya Mantep Saya Bersatu Sama Pak Jokowi Saya Akan Melanjutkan Perjuangannya Pak Jokowi Satu Komoditas Saja Naiknya Seribu Persen Sudah Sudah Coba Lihat Ya Nickel Dari Nickel Oil Jadi Nickel Sulfat Naiknya Sebelas Kali Jadi Precursor Naiknya Sembilan Belas Kali Jadi Katoda Naiknya 37 Kali Dan Kita Akan Bikin Sel Baterai Di Republik Indonesia Naiknya 67 Kali Ini Yang Akan Kita Jadi Makmur Ini Yang Kita Sesungguh Merdeka Ini Yang Membuat Kita Berdiri Di Atas Kaki Kita Sendiri Kita Harus Dan Kita Bisa Dan Kita Akan Punya Mobil Buatan Indonesia Sendiri Buatan Anak-anak Indonesia Sendiri Jelek-jelek Gini Menteri Pertahanan Dikasih Wewenang Sedikit Aku Sudah Bikin Atas Izin Bapak Presiden Aku Sudah Bikin Jeep Buatan Indonesia Sendiri Sudah Ini Panitia Saya Dibatasi Waktu Gak Kira-kiranya Saya Minta Izin Minum Kopi Boleh Pak Kiai Tapi Gak Ada Kursi Gak Apa Ya Ini bisa Tiga jam Lagi Pokoknya Panitia Aku Udah Nawarin Kalian Gak Suruh Saya Turun Ya Saya Terus Saudara Saudara Ini Ada Cerita Tapi Gak Ada Wartawan Kan Disini Gak Ada Aku Cerita Ada Warga Negara Asing Disini Gak 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 Sohib Sohib Brother Where Are you From Where Russia Spasiba Russia Agak Baik Kita Ya Oh Singapura Friend Friend Sudah Aku Cerita Soal Jeep Jadi Saya Menteri Pertahanan Harus Mengadakan Jeep Untuk Seluruh TNI Ya Kan Darat Laut Udara Kebutuhan Kita 10.000 Jeep Tentunya Diajukan dong Pak Ini ada Jeep Dari Austria Harganya 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 100.000 Dolar Satu Ada Jeep Dari Sini Dari Situ Ada Jeep Dari Sebuah Negara Gak Enak Karena Ada Orang Asing Saya Gak Sebut Negaranya Mana Negara X 20.000 20.000 Dolar Sampai Di Indonesia Murah Banget Dan Tapi saya Ini Hati saya Nasionalis Kayak LDI Jadi Masa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Perwira Indonesia Dimana Mana Pakai Jeep Asing Gak Enak Aku Panggil Pindad Cari Saya Tahu Ada Profesor Yang Kerja Di General Motors 15 Tahun Orang Hebat Lulusan MIT Etc Mungkin Yang Dulu Anak Buahnya Habibi Yang Dikirim Dia Kerja Di Sana Saya Dengar Dia Sudah Pingin Pulang Saya Cari Dia Anda Kerja Di General Motors Profesor Bisa Gak Anda Bikin Mobil Untuk Indonesia Bisa Pak Bisa Oke Saya Minta Dia Masuk Pindad Aman Aman Inilah LDI Dia sudah siap Kalau jatuh pun Ada penampungnya Di bawah Emang LDI Presiden Yang mengatakan LDI Pinter Pinter Jadi Jadi saya cerita lagi Jadi Akibat Profesor itu Dia persiapan 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 Akhirnya Bisa Pak Kita bikin Jeep Buatan Indonesia Harganya berapa 60.000 Dolar 59.000 Dolar Kenapa Pak Economy of scale Inilah Itulah Memang Awalnya Selalu mahal Kalau kita sudah bisa Bangun 50.000 Setahun 30.000 Itu nanti Harganya turun Jadi saya Dilema Mau saya Pilih yang Murah 20.000 Tapi Perlu Indonesia Pakai mobil Buatan Orang lain Atau Agak mahal sedikit Buatan Anak-anak Indonesia Udahlah Aku pilih Buatan Anak-anak Indonesia Gagah 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 Diharapkan Nanti Semua Pesantren Semua LDII Pimpinannya Pake jeep Buatan Indonesia Semuanya Jadi saudara-saudara Walaupun hanya Menteri Pertahanan Tapi bersama Jokowi Kita berbuat banyak untuk Republik Indonesia Jadi saudara-saudara Ini hanya contoh Bahwa Kita bisa Kita mampu Masa kita tidak mampu Korea Tidak punya sumber alam seperti kita Tahun 67 Perkapita kita Sama Korea Sama Sekarang mereka Sekarang mereka Kita di sekitar Berapa 4.800 Mereka sudah Kalau tidak salah 30.000 Kenapa Karena mereka Punya strategi Komitmen Will Tantangan Mereka juga Kita ingin Hidup bermartabat Kita ingin Hidup bermartabat Kita tidak mau Ada kemiskinan Di bangsa Indonesia Kita tidak mau Kita bisa Hilangkan kemiskinan Sudah-sudah Saya Sekarang tadi Komoditas Komoditas Nickel Saya sekarang Hanya mau Gambarkan kepada Saudara Iya kan Berapa Besar Pemerintah sekarang Sudah berbuat Untuk rakyat Indonesia Dan terutama Rakyat miskin Bisa Diturunkan Di Slide Yang sudah Digelontorkan Ini Sudara-sudara Ini yang saya sebut Bahwa Pak Jokowi ini Menerapkan Bukan ekonomi Kapitalisme Neoliberal Dia melaksanakan Ekonomi Pancasila Jadi apa itu Ekonomi Pancasila Ekonomi Pancasila Adalah Mengambil Yang terbaik Yang positif Dari kapitalisme Dan yang terbaik Dari sosialisme Itu Pancasila Ekonomi Pancasila Ekonomi Pancasila adalah Ekonomi Jalan Tengah Ekonomi Jalan Tengah Jadi Sudah-sudah Bedanya Kalau Neoliberal itu Keserakahan Kalau kita Kekeluargaan Kuncinya Kuncinya Di kita Senjata yang Paling ampuh Adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Ini adalah Senjata Pamungkas Yang tidak pernah Disinggung Oleh banyak Elit Indonesia Saya ini Tidak punya Gelar sarjana Ekonomi Tapi saya Bisa baca Undang-Undang Dasar 1945 Dari awal Saya baca Pasal 33 Pasal 33 Ini adalah Kunci pengaman Kalau kita Terapkan Pasal 33 Tidak akan Menjadi Mengalir Kekayaan Bangsa Keluar negeri Jelas Perekonomian Disusun Sebagai usaha Bersama Berdasar Atas Azaz Kekluargaan Bukan Azaz Keserakahan Bukan Azaz Konglomerasi Azaz Kekeluargaan Pasal 33 Ayat 2 Sangat jelas Cabang-cabang Produksi yang penting Bagi negara Dan yang menguasai Hajat hidup orang banyak Dikuasai oleh negara Dan Ayat 3 Ini juga Suatu ayat Pamungkas Ini Jimat Keselamatan Kebangkitan bangsa Indonesia Bumi Dan air Dan Kekayaan alam Yang terkandung Di dalamnya Dikuasai oleh negara Dan dipergunakan Untuk sebesar-besar Kemakmuran rakyat Saya minta slide tadi Kembali ke slide yang Kucuran dana yang sudah keluar Untuk rakyat kecil Ini perlu diketahui Jangan mengira Bahwa Keadaan dunia Baik-baik saja Tidak baik-baik saja Puluhan negara Bangkrut Puluhan negara Tidak bisa bayar gaji Puluhan negara Tidak ada makanan Sudah-sudah Ya Coba lihat Tahun 2003 Untuk Kesehatan gratis Ya 46,5 triliun 96,8 juta orang gratis BPJS 236 juta Layanan kesehatan gratis Kartu Indonesia Sehat Itu di 2022 Sudah-sudah Masih banyak Yang belum bagus Masih banyak Yang kekurangan Tapi coba lihat Ini Yang sudah dihasilkan Kartu Indonesia Pinter 17,9 juta siswa Dan 2,2 juta siswa sekolah agama Menerima manfaat 908 ribu mahasiswa Plus 67,8 ribu mahasiswa agama Menerima manfaat Kartu Sembako 45 triliun 45 triliun 18,7 juta keluarga penerima manfaat Bantuan 10 kg beras per bulan Untuk 3 bulan Plus 3 bulan Program keluarga harapan 28,7 triliun 10 juta keluarga penerima manfaat Bantuan 200 ribu Sampai 1 juta per tahun BLT dana desa Bantuan 300 ribu per bulan per keluarga Untuk keluarga miskin lanjut usia Dan anggota sakit kronis menahun Difabel Ini baru segini Belum lagi Subsidi BBM Subsidi BBM kita Hampir 400 triliun Lebih Ini juga untuk rakyat miskin Belum subsidi listrik Sama Sekitar 300 triliun Ada selainnya enggak Jadi saudara-saudara sekalian Ini Masih banyak lagi Kalau saya uraikan satu-satu Jadi saudara-saudara Kalau Saya yakin LDI Tokoh-tokoh yang cerdas dan pinter-pinter Kalau melihat data ini Kalau melihat data ini Ya sudah lah Harus diakui Bahwa Presiden Joko Widodo Dan pemerintah yang beliau pimpin Ya Berhasil membela rakyat Indonesia Saya Rival yang dikalahkan Begitu Saya masuk kabinet Saya lihat Kan saya hadir Sidang kabinet Saya lihat Kebijakan-kebijakan selalu Bermikir bagaimana rakyat kecil Bagaimana orang miskin Bagaimana Itu selalu Fokus beliau Ada juga menteri-menteri yang Neolip-neolip itu Gue gak sebut siapa namanya Gak boleh dong Gak etis Karena kan Kita harus kompak Tapi Neolip gimana Selalu aku lihat Kadang-kadang coba-coba Oh Bapak Presiden gini-gini Intinya gak usah Gak harus Nanti utang kita terlalu banyak Utang kita salah satu terendah di dunia sekarang Iya kan Jadi saudara Ini Coba Prestasi pemerintah ini Iya kan Pertumbuhan kita lumayan Iya Di bawah Di bawah Tiongkok Di bawah China Di atas Rusia Di atas Jerman Sorry Singapura Di atas kau Inflasi Salah satu terendah Utang pemerintah Salah satu terendah di dunia kita 38 persen Kau lihat itu Jepang 266 persen Itali 151 persen USA 137 persen Gua gak singgung Singapura deh Gua lompat Spanyol Perancis Sorry Singapura Friend kita Teman-teman Jerman Sudah sedara Jadi sudah sedara Nah sekarang saya langsung saja ya Saya sudah dipelototin Banyak orang Tadi Saya singgung Nickel Lanjut Slide kedua tentang nickel 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 Indonesia Sebagai komponen Baterai mobil listrik Sudah sedara Industri otomotif dunia Akan Bergeser ke Mobil listrik Dari komponen Mobil listrik 80 persen itu nickel 15 persen Cobalt 5 persen Aluminium Juga bisa 10 persen Manggan 10 persen Cobalt Dan kita punya nickel Kita punya Cobalt Kita punya Aluminium Jadi Sebentar lagi Indonesia Akan Menjadi Produsen Mobil-mobil listrik Di dunia Vietnam sudah Kita Tidak boleh kalah Kita akan Tenang saja Tenang saja Tenang saja Prabowo Gibran Sudah Balai Saudara Saudara Kita sudah punya Peta 21 Komoditas Batu Bara Nickel Timah Tembaga Boksit Besi Bajak Emas Dan Perak Aspal Buton Minyak Bumi Gas Bumi Kelapa Sawit Kelapa Karet Biofuel Kayu Getah Pinus Udang Perikanan Rajungan Rumput Laut Garam Semuanya Kita sudah punya Petanya Dan kita akan Bikin Industri Industri Di Indonesia Saya kasih Satu contoh Ada satu Kilang minyak Di Jepang Satu kilang Minyak Di Jepang Satu kilang Minyak Di Jepang Ini Menghasilkan 70% BBM Untuk Rakyat Jepang 30% Nya Adalah Limbah Limbah Yang 30% Ini Menghasilkan 40 ribu Fabrik 40 ribu Fabrik Hitung Berapa Ratus ribu Insinyur Berapa Anak-anak Jepang Bekerja Dengan Gaji Yang bagus Sudara-sudara Indonesia Harus punya Kilang-kilang Minyak Smelter Smelter Semua Bahan-bahan Kita Harus Diolah Di Bumi Republik Indonesia Contoh Kita sudah punya Roadmap Pohon Industri Tembaga Di Ujung Paling Kanan Itulah Tembaga Kita Akan Menjadi Industri Piping Industri Elektrikal Industri Elektronik Bahan-bahan Arsitektur Industri Otomotif Industri Koin Industri Biomedical Home Appliance Chemical Industri Militer Dan Anda Lihat Sendiri Nilainya Naik Puluhan Kali Selama Ini Puluhan Tahun Ratusan Tahun Kita Izinkan Ekspor Gelondongan Tembaga Tapi Kita Sekarang Punya Smelter Kita Olah Olah Tembaga Di Republik Indonesia Pohon Industri Nickel Tadi Sudah Saya Singgung Lanjut Pohon Industri Boksit Lihat Nilainya Ada Yang Yang Nilai Naik Diikuti Anda Lihat Dari Naik Setelah Diolah Smelter Great Alumina Lima Kali Nilainya Seterusnya 29 Kali Nilainya Terus 33 Kali Nilainya 67 Kali Nilainya Saudara 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 Apalagi yang Mudah-mudah Masa depan Kalian Gemilang Bangsa Indonesia Gemilang Bangsa Indonesia Akan Terhormat Kita Tidak Mau Lagi Minta Minta Nanti Indonesia Yang Kasih Bantuan Kepada Negara Negara Lain Saudara Pohon Industri Timah Sekian 10 kali Naik Nilainya 69 Kali Dan seterusnya Minyak Bumi Seterusnya Lihat Semua produk Yang kita Bisa Hasilkan Gas Bumi Lihat Nilainya Ujungnya Apa yang Bisa Kita Hasilkan Sudah-sudah Sudah-sudah Sekalian Kita Punya Roadmap 21 Komoditas Ini Saya Kira Cukup Untuk Bahan Sudah-sudah Saya Tinggalkan Buku Mohon Dipelajari Dan Saya Kira Yang 8 Atau 4 Prioritasnya LDI Sudah termasuk Di dalamnya Dan Benar-benar SDM SDM Sangat penting Saya Hanya Mau Sekarang Langsung Saja Tadi Suasemada Pangan Mutlak Dan Akan Kita Capek Suasemada Pangan Manakala Saya Diberi Mandat Prabowo Gibran Dan Tim Saya Semuanya Diberi Mandat Dalam 3 Tahun Kita Suasemada Pangan Aku Semangat Di LDI Hanya LDI Hanya Di LDI Aku Kasih ceramah Didampingi Karawita Tahan Dini Kelenengan Dari Mana Kalian Solo Waduh Gara-gara Pak Jokowi Datang Solo Enggak ada Banyumas Ya Ada Banyumas Mana Di Belakang Bagian Apa Gong Ini Ini Semangat Aku Tidak Mau Turun Turun Kapan Kapan Saya Dilempar Sandal Salah Sendiri Ya Panitia Gue Enggak Disuruh Turun Gue Enggak Turun Sudah Sudah Jadi SDM Intinya SDM Salah Satu Program Unggulan Kita Tadi Semua Program Akan Kita Lanjutkan Salah Satu Program Unggulan Kita Adalah Kita Mau Kasih Makan Siang Dan Susu Kepada Semua Anak Indonesia Semua Anak Indonesia Dan Anaknya Masih di Kandungan Ibu Kita Mau Kasih Makan Termasuk Usia Dini Termasuk Semua Anak Di Pesantren Ini SDM Kita Akan Bangun Manusia Indonesia Dari Dalam Kandungan Ibunya Kita Kasih Makan Anak Anak Indonesia Ini Tugas Ini Bakti Mulia Kalau Saya Presiden Saya Bangga Memberi Makan Tidak Tidak Boleh Ada Stunting Lagi Di Republik Indonesia Tidak Boleh Ada Anak Yang Lapar Lagi Di Indonesia Tidak Boleh Ada Anak Indonesia Yang Tidak Minum Susu Lagi Saya Sebagai Seorang Mantan Prajurit Yang Pernah Berkali-kali Siap Mati Untuk Republik Ini Saya Bangga Kalau Saya Bisa Memberi Makan Kepada Seluruh Anak Indonesia Ya Tuhan Sebelum Kau Panggil Aku Berilah Kesempatan Kepada Aku Untuk Memberimakan Seluruh Anak Indonesia Ini Kehormatan Kita Kalau Kita Lihat Anak Anak Kita Cerah Senyum Kuat Cerdas Semua Orang Tua Bahagia Benar Atau Tidak Nanti Nanti Ada yang Tanya Apa Bisa Kita Sudah Hitung Kita Sudah Hitung Bisa Bisa Karena Kita Kaya Yang Penting Nanti Bantu Saya Insyaallah Saya Dapat Mandat Bantu Saya Milih Pejabat Pejabat Jangan Ada yang Maling Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seorang Pemimpin Harus Bisa Merasakan Rakyatnya Sebelum Diusir Dia Buru-buru Berhenti Aja Dulu Terima Kasih Hidup LDI Bersama Kita Maju Terima Kasih Bisa Sampai Hidup Hidup Terima Atlet Kade Tum Jos Terima kasih.